Dari Desa Kecil Jaya Giri Lembang, Bank Bukopin menghadirkan kemudahan bertransaksi perbankan. Melalui Mini ATM Bukopin, Ibu Ella yang sederhana memberikan inspirasi dan kepercayaan kepada masyarakat sekitar. Dengan satu genggaman Mini ATM Bukopin, Ibu Ella melayani masyarakat untuk suma transaksi perbankan dengan keyakinan untuk merajut masa depan yang lebih baik bersama Bank Bukopin. Memahami dan memberi solusi. Makanan pedas mungkin tidak pernah absen dalam menu makan Anda sehari-hari. Mulai dari panas siam makanan padang, uniknya sambal terasi hingga ke segaran sambal dabu-dabu, pasti akan bisa menambah selera makan Anda. Dan ternyata rasa pedas itu selain akan bisa memberikan sensasi tersendiri bagi lidah Anda, tetapi juga akan ada pengaruhnya untuk pencernaan dan juga ketahanan tubuh. Apa saja pengaruhnya, saksikan terus Be Smart with Bank Bukopin. Konon cabai sudah dikenal oleh suku-suku di Amerika Selatan sejak ribuan tahun lalu. Komoditas berharga ini kemudian dibawa oleh Christopher Columbus ke Sepanyol, lalu dari situ cabai mulai dikenal di Eropa. Di Indonesia sendiri, menurut catatan sejarah, cabai diperkenalkan oleh bangsa Portugis yang datang ke tanah air. Pada perkembangannya, cabai menjadi bagian penting dalam makanan Indonesia. Rasa pedas dalam makanan Indonesia tak bisa dilepaskan dari hidangan sehari-hari. Selain sebagai penambah selera makan, rasa pedas dari zat capsaicin pada cabai ternyata memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Menurut penelitian, zat ini mampu mencegah pertumbuhan bakteri, mengandung anti-karsinogenik, atau mengurangi resiko kanker, analgesik, atau penghilang rasa sakit hingga mengurangi kadar kolesterol pada penderita obesitas. Cabai juga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Kandungan ini bermanfaat untuk menjaga ketahanan tubuh, serta menangkal efek radikal bebas yang merugikan tubuh. Cabai mengandung vitamin B6 dan asam folat, yang bermanfaat untuk mengurangi resiko serangan jantung dan struk. Walaupun memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, jika dikonsumsi terlalu banyak, makanan pedas yang mengandung cabai juga bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Tingginya kandungan vitamin C pada cabai dapat menyebabkan peradangan pada lambung, atau kita kenal dengan penyakit mah. Makanan pedas juga dapat menyebabkan insomnia, akibat meningkatnya panas tubuh ketika mengonsumsi makanan pedas. Pada wanita hamil, konsumsi makanan pedas yang berlebihan dapat memicu pelepasan hormon prostaglandin, yang menyebabkan kontraksi pada kandungan. Hidangan pedas pasti sering sekali hadir di meja makan keluarga Anda, karena sensasi pedas tersebut pasti akan bisa menambah selera makan Anda. Lalu bagaimana dengan buah hati? Apakah ada manfaatnya? Lalu bagaimana dengan efek buruknya? Kita simak ke yang berikut ini. Makanan pedas pada anak sebenarnya manfaatnya tidak terlalu banyak. Tidak seperti pada dewasa yang misalnya cabai mengandung cancaisin bisa berfungsi sebagai antioksigiran dan berbagai vitamin lainnya. Karena memang di anak konsumsinya biasanya kan jumlahnya tidak besar. Jadi untuk manfaat yang itu tidak terlalu berpengaruh, tapi lebih biasanya untuk menambah selera makan anak. Yang bisa terjadi pada anak bila tidak toleransi terhadap makanan pedas itu bisa mengiritasi saluran cerna. Pertama kali misalnya di lambung bisa menyebabkan mual, muntah. Kalau makanan pedasnya mengiritasi saluran cerna yang lebih bawah, efeknya bisa jadi diare. Lezatnya makanan pedas ternyata mempunyai banyak sekali manfaat. Tetapi jika dikonsumsi berlebihan, tentunya tetap ada efek buruk. Dan untuk terhindar dari efek buruk tersebut, Anda lah yang harus tahu batasannya. Be smart with Bang Bukopin. Dari Desa Kecil Jaya Giri Lembang, Bang Bukopin menghadirkan kemudahan bertransaksi perbankan. Melalui mini ATM Bukopin, Ibu Ella yang sederhana memberikan inspirasi dan kepercayaan kepada masyarakat sekitar. Dengan satu genggaman mini ATM Bukopin, Ibu Ella melayani masyarakat untuk suma transaksi perbankan. Dengan keyakinan untuk merajut masa depan yang lebih baik bersama Bang Bukopin. Memahami dan memberi solusi.